Suku bunga acuan BI dinamal naik lagi 25 basis point sampai 50 basis point Eits, tenang dulu, kita pahami dulu kenapa nih BI naikin suku bunga Karena biasanya inflasi lagi tinggi, maka dari itu BI membuat kebijakan moneter untuk menahan inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga teman-teman Kan inflasi kita masih aman-aman aja, kemarin bilangnya masih standar aman, kenapa kalau sekarang jadi naik? Karena habis ada kenaikan BPM, teman-teman kerasa gak sih pertanak jadi 10 ribu, pertanak jadi 14 ribu ini mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi 1,4 persen sampai 2 persenan loh, itu menyumbang inflasi di Indonesia Maka dari itu, untuk memerang inflasi yang berpotensi akan semakin tinggi, BI meningkatkan suku bunga 25 basis point atau 50 basis point diumumkannya besok tanggal 22 September ya Jadi kalau kebijakan moneter ini berhasil dan juga inflasi udah mulai kerem, ini akan menjadikan prospek yang bagus nih untuk pasar saham Indonesia Karena apa? Karena makro ekonomi Indonesia aja udah mulai stabil, pasti investor asing juga mulai ngelirik nih saham-saham yang ada di Indonesia Nah menurut kalian, kalau suku bunga naik, kira-kira sektor apa nih yang berdampak signifikan? Bagus atau buruk nih? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!